settingku siap-siap awd ini nembak sekitar jam lorok bengi atau bar subuh pas kan dia lembab dingin sama nembak aku turu ya oke kita siap-siap untuk ngeracek clear coat ya oke Cak Mat malam ini kita pakai belt code 8200 lagi kalau TDS yang ada ada dia kan 413 ya 4 clear 1 hardener 3 thinner karena ini sudah sekitar jam 10 malam ditinggal ngopi barang nanti kita bakal kasih dia thinner nya 2 saja 412 kenapa kalau 413 nanti resiko absorb nya akan banyak karena kita nembak kondisi malam begitu cat ini meskipun dia sudah kelihatan sudah kering sudah ada jeda 20-an menit kita tinggal ngopi tadi kalau thinner nya banyak 413 kan terhitung sekitar 60-an persen nah nanti kita kasih dia sekitar 30% lebih dikit lah jadi sekitaran 40% 412 kira-kira jadi nanti resapan thinner ke cat nya akan lebih minim apakah nanti tidak ngeruk harusnya tidak kenapa karena suhu cenderung lebih rendah daripada pas siang otomatis meskipun clear nya lebih kental dia akan tetap bisa lumer di permukaan panel dengan jangka lumer yang lebih panjang yang bikin jeruk itu kan kadang kita nembak jebret tidak langsung dapat halus terus itu clear flow nya pendek alias waktu lumernya pendek nah kalau waktu lumernya panjang dia tetap akan bisa jadi lebih halus dibanding waktu kita nembak pertama ini kita tetap ngetes pakai si Supernova LS400 presur yang bisa kita jalani hanya sekitar 1,2 bar atau sekitar 18an PSI oke langsung tisok Cak Mat kita pakai yang takeran ini nah ini nanti taruh disini yaitu 5 hardener disini thinner nya nanti kalau 30% disini kita kasih sampai disini kira-kira empat puluhan persen oke anjar Cak Mat iya matur semua ya buat tukuk nih sampai Mbak Vila ini gak gak rokokan ya tukuk clear iya nomor 5 tak mati ya oke nomor papat ding ke nomor 5 sip yuk kayak kutah ya lihkwis dibuka apa urung oke oh iya oke gak usah ampekan lagi mau ngempet ampekan kepentut oke sip thinner nya nanti dikasih sampai di sini 30 terus sampai garis ini jadi kira-kira empat puluhan persen empat satu dua kirok kiro Cak Mat yang jelas lebih kental atau lebih sedikit dari anjuran TDS yang 413 oke 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 ô Master nah ini kita dapat di atas garis yang 30% jadi kira-kira empat puluhan persen ya.. di atas garis 30% berarti sekitar empat puluhan persen Oke tak matkas trigger ditarik coy Hai pisau kok gak kutah ya ngurus ngewe bisa tukar pernis mana ya Hihihi aku tak temenan kapo dilapisung tiga itiner si di ben saman nyaman kerjanya tak gojek nih kita mati ini jarum tetap dibuka coyok tadi yo sekitar 24 tambailah dua setengah yata mat Oke resur kita pakai roh Oke sekitar 18 PSI sudah sebutu aja kalau nanti kita paksa anginnya terlalu drop resiko lop apa iki mata ikan karena air ikut naik oke tak teklot nese kurang saya ngoko Hihihi Oke langsung hajar tak mat ini pakai mode one play ketek tembak dari sisi sini samping-samping atau langsung sisi sini seret contoh-contoh contoh-contoh disik-contoh disik jadi one play ketek itu model begini tak mat kurang lebih ya ini kan lapis pertama enggak usah pakai gedal langsung hajar ini namanya one visit application saat aplikasi model sekali jalan dari lapis pertama ke lapis kedua enggak pakai jeda jedaan langsung gas door saya tak nyala nikipasi oke gas amat sampai harus mulai bisa menghitung lapis pertama sekian basahnya nanti begitu ditembak lapis kedua harus bisa langsung dapat basah oke kurang basah ya sip sip yo 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 ayo ini masih kering ayo langsung 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 mulai dari sini lagi one preketek oke yo agak diperlambat nggak papa yo overlap terlalu lebar sudah pindah posisi yo yo sip tapi yang sini kan dia masih terlalu kering ini kurang basah tembak lagi wess rugi melihatan dikit coy dari pojok ke pojok nanti ya wess yo sip ya cukup ini hajar dihitung dihitung speednya seberapa jaraknya seberapa kira-kira biar dua kali tembak dia langsung dapat basah oke basah yang ideal maksudnya yo yo overlapnya terlalu renggang ayo tepas ini terlalu renggang mulai belajar pakai sepasi yang rapat oke oke yoo lanjut pojokan kunut burung yoo ini masih kering banget yang di sini yoo kan mulai dari pojok yoo ayo terapi mungkin makanya oke isong aja loh coy yoo 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 oke ini terpaksa harus tiga lapis kenapa yang di sini dia masih terlalu kering cak mat masih kurang basah yoo kan Nah, ini dagingnya masih kurang Harusnya minimal seperti yang di area sini Oke Balen ini, gak apa-apa Ayo Maksudnya balen ini full satu panel Yang kurang kerik, yang kurang basah Harus dikasih lebih basah Ayo Silahkan diangen-angen Oke Ayo Sip Pindah Posisi Terlalu dekat Oke Nah, ini kan enak dilihat, Cak Mat Lihat, dagingnya masih kurang Oke Ini pojok ser Sip Oke Kita nembak panel kecil-kecil Di panel ini, aku gak bakal komen Sampai Apa? Angen-angen DW Ayo Kata komentar ya, pokoknya Harus bagus Gak bagus Terisime Oke Nah, ini lolos Nah, dapat lanjut sama Oke Mulai ada gambaran ya Kalau sampai nembaknya dilapis awal kurang kenyang Nanti dilapis kedua akan ngos-ngosan Maksudnya ngos-ngosan Untuk ngejar hasil sebasah mungkin itu Akan butuh basah banget Nah, itu jelek Harusnya Sedeng dan sedeng misal Akhirnya dapat satu hasil tembakan yang ideal Kalau yang ini tadi dari awal dia sudah cukup basah Lapis kedua basah lagi Maknyus Oke Nanti ada resiko yang namanya popping Di obrolin di naik kesempatan Ini optimis gak popping Kenapa? Karena clear coat-nya ini ramah Yang fill coat 8200 Gak gampang popping Gitu Terus juga Gak resiko mewek Karena kita kasih tinernya Lebih sedikit dari anjuran dokter Oke Lanjut di panel berikutnya Oke Oke Saya gak tak komen nih Ben Hasil lelek Dari sini Saya juga ditolek gorengan Oke mas? Nah, ini mandor Oke Oke Sini sudah dikasih lagi Sudah dua kali apa belum? Sip Yes Loh Cakep kan? Masalah kotor Ramah salah Saya jadi polis Oke Waktunya kita bersih-bersih sebenarnya Panel terakhir Panel terakhir Ya Ben Mulai Isau Unjuk kekuatan Dek Kewaya Dan Akhirnya ini hasil Perjuangan Cakmat Baik yang warna merah Maupun silver Yang nembak Saudara Cakmat Siluman Laba-laba Alhamdulillah Secara warna Secara tampilan Sudah cukup layak konsumsi Karena Waktu video ini Kita tayangkan Kendaraan sudah diambil Sama yang punya Dan tidak ada komplain Bahkan Yang punya Sudah Senyum Selebar Daun kelor Ngono coy Oke Sekian dulu Perjumpaan kali ini ya Di perjuangan Perjuangan Yang dijalani Sama-sama Menuju ke barat Untuk mencari Kitab suci See you next Semoga ada guna Dan manfaatnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum